Sore korban penodongan di Angkutan Umum, Kota Padang, Sumatera Barat, jalani operasi patah tulang pinggul, pasca digilas angkot. Pelaku menodongkan pisau dan meminta telepon genggam milik korban. Korban saat itu berteriak dan membuat pelaku panik. Pelaku melarikan diri ke angkutan lainnya dan menodong sopir angkot serta meminta korban ditabrak. Kini tersangka bernama Adit itu juga dirawat di Rumah Sakit Bayangkara, Padang dan mengalami luka serius di bagian kepala karena dikroyok warga sekitar. Korban sendiri sudah dianggap masuk ke duluan di Rumah Sakit Tentara dan keadaan yang tersangkanya atas nama misal E masih dalam perawatan, dalam arti masih membaik karena ada beberapa kepala luka dan perut tersebut karena dianggap pukul masa.